Liongji, anakku. Mulai sekarang, kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu bersembunyi, kau sebut ayah padaku, jangan suhu. Aku sudah bosan untuk berpura-pura bersih. Kita tidak perlu berpaling lagi dari kenyataan. Ayah, kiranya ayah demikian menderita oleh asmara. Ah, semoga saja tidak menurun kepadaku, ayah. Merah wajah suling emas. Ah, anakku engkau tidak tahu, aku belum bercerita tentang Ratu Yalina. Akan tetapi ia menekan perasaannya dan berkata, ada terjadi apakah, Liongji? Ayah, terus terang saja, setelah mengetahui bahwa engkau adalah ayahku, dan karena kaisar menganggap aku pemberontak, aku segan kembali ke kota raja. Aku, aku, mohon ayah sudi melamarkan. Ah, engkau mempunyai pilihan hati. Semoga engkau bahagia, tidak seperti ayahmu. Siapakah gadis itu, Liongji? Tentu ayah akan melamarkan untukmu, karena engkau sudah cukup dewasa. Dia bukan orang lain, masih anak keponakan ayah sendiri, yaitu mutiara hitam, kata Kiyang Liong sambil menundukkan muka. Untung bagi suling emas bahwa pada saat itu Kiyang Liong menundukkan muka, kalau tidak tentu akan melihat betapa wajahnya menjadi pucat sekali dan matanya terbelalak lebar. Harus diakui bahwa suling emas adalah seorang pendekar besar yang sudah menguasai perasaan hatinya, tenang dalam segala hal, bahkan dalam menghadapi bahaya maut sekalipun. Akan tetapi, mendengar betapa putranya jatuh cinta dan minta dilamarkan putrinya, ia hampir pingsan. Timbul penyesalan yang amat besar di hatinya, semua ini terjadi sebagai tamparan bagi mukanya, tamparan yang keluar dari mulutong Tuan Liong. Mengingatkan ia akan semua peristiwa dahulu, semua perbuatannya, karena hal-hal ini timbul sebagai akibat daripada perbuatannya dahulu. Akan tetapi mengakui sekarang di depan Kiyang Liong bahwa pemuda ini melamar adik sendiri? Ah, ia tidak tega. Ia sendiri mengakui semua perbuatannya, bersedia memetik buah tanamannya sendiri, namun mengingat putranya, ia tidak sampai hati. Dengan suara halusia berkata, Liong Ji, kau tidak usah kembali ke kota raja. Dan tentang perjodohan, marilah kau ikut bersamaku ke hitam, hanya sekian suling emas berkata, tidak sanggup bicara panjang karena khawatir kalau-kalau lidahnya tak kuasa membendung pertahanan hatinya. Seperti juga mendiang ibunya, betapapun tidak waras otak Sumakyat namun ia mempunyai kecerdikan dan kelicinan yang luar biasa. Setelah maksud hatinya memperistri Kwe Ilan secara paksa digagalkan Kiyang Liong, Sumakyat melarikan diri dan pemuda ini terus menuju ke hitam. Ia tidak berani untuk kembali ke kota raja, karena ia tentu akan ditangkap sehubungan dengan persekutuannya dengan Bu Wilek Chowusu. Pula, ia pergi ke hitam bukan tanpa tujuan. Ia harus mendahului Kwe Ilan menemui ratu hitam yang menurut ibunya adalah adik ibunya sendiri, jadi bibinya. Sumakyat melakukan perjalanan tak kunjung henti dan ia tiba di kota raja hitam dalam keadaan lelah dan lapar. Pakainya kotor dan robek-robek, mukanya pucat kurus. Ketika para pengawal mendengar bahwa orang asing ini hendak menghadap ratu, ia ditangkap dan Sumakyat sama sekali tidak melakukan perlawanan. Karena para pengawal menaruh curiga, ia dihadapkan kepada Panglima Kayabu. Saya ingin menghadap ratu hitam dan ingin bicara empat mata. Saya adalah anak keponakannya berkali-kali Sumakyat berkata dan akhirnya oleh Panglima Kayabu sendiri dibawa ke istana menghadap ratu hitam. Begitu berhadapan dengan ratu yang masih cantik dan bersikap agung itu, serta merta Sumakyat menjatuhkan diri berlutut dan menangis menggerung-gerung. Aduh, bibi, keponakanmu ini mengalami penderitaan yang hebat. Ratu itu berkata dalam bahasa Han yang fasih, sedikit pun tidak kaku seperti kalau orang hitam lain berbicara, orang muda, tenanglah. Engkau siapa? Ibu saya bernama Kamsian Eng. Ah Ratu Yalina lalu memberi isyarat dengan matanya kepada Panglima Kayabu agar meninggalkan mereka berdua. Panglima yang setia ini bangkit, mengangguk lalu pergi meninggalkan ratunya bersama orang muda itu. Biarpun ia masih menaruh curiga kepada pemuda itu, namun mendengar bahwa pemuda itu putra Kamsian Eng, pemuda itu benar keponakan Seng Ratu. Pula, ia tidak perlu khawatir karena ilmu kepandayan ratunya amat tinggi sehingga tak mungkin diganggu lawan, apalagi seperti orang muda itu. Ratu Yalina bergetar hatinya, akan tetapi ketika mengamat amati wajah pemuda itu, ia teringat akan Sumabuan dan teringatlah ia betapa dahulu kakak angkatnya, Kamsian Eng, terbujuk dan tergila-gila kepada putra pangeran Nyarik bernama Sumabuan yang kemudian menipunya. Karena patah hati, Kamsian Eng menjadi gila, secara aneh mendapatkan ilmu-ilmu yang hebat, dan bersama dia membunuh Sumabuan. Akan tetapi hubungannya dengan Sumabuan itu telah membuat Kamsian Eng mengandung dan dalam keadaan mengandung Kamsian Eng lari minggat entah kemana. Kiranya inikah puteranya? Siapa namamu? Tanyanya kepada pemuda yang masih menangis. Nama saya Sumakiyat. Ratu Yalina tersenyum dan yakinlah ia sekarang bahwa ini memang putra Sumabuan. Ternyata kakak angkatnya itu masih mengakui bekas kekasihnya dan memberi sesuma kepada putranya. Ah, kalau begitu engkau benar keponakanku. Kiat ji, anak kiat, setelah bertemu bibimu, kenapa kau menangis? Aduh, bibi, yang mulia, kasihanilah hamba, yang sudah sebatang kera ini. Heh, kemana ibumu? Ibu. Ibu tewas dalam membela dan menyelamatkan putri bibi. Koma puteriku? Siapa wajah Ratu Yalina berubah tegang? Siapa lagi kalau bukan K.W. Ilan si Mutiara Hitam? Berdebar jantung Ratu Yalina. Jadi benarkah puterinya yang hilang itu berjuluk Mutiara Hitam? Bagaimana engkau bisa tahu dia putriku? Tanyanya makin tegang. Mendiang ibu yang menceritakan. Ibu mengambilnya ketika masih bayi dan K.W. Ilan menjadi muridnya. Ceritakan semua, lekas ceritakan semua, anakku Ratu Yalina berseru sambil menyambar tangan Sumakyat dan menariknya masuk ke ruangan dalam. Ia berseru memanggil pelayan untuk menyediakan makan minum bagi orang muda ini. Para pelayan terheran-heran dan diam-diam Sumakyat terkejut karena tangan halus yang mencekal lengannya itu mengandung tenaga dalam yang hebat luar biasa. Sambil makan minum, berceritalah Sumakyat tentang K.W. Ilan. Tentu saja ia menonjolkan kebaikan-kebaikan ibunya dan dia sendiri. Akhirnya ia menceritakan peristiwa di markas Bolek Chowisu dan dengan akal cerdik ia berkata, Saya hanya ikut dengan ibu dan agaknya ibu yang termasuk seorang di antara Butek Girls yang kena bujuk Bolek Chowisu untuk memusuhi kerajaan Sang. Akan tetapi ketika ibu melihat bahwa di markas Bolek Chowisu itu terdapat tahanan-tahanan penting, yaitu pangeran Talibu dan Putri Mimi. Untung mereka sudah bebas dan sedang berangkat pulang. Aku telah mendengar laporan dari pembawa berita, akan tetapi tidak jelas. Hanya mendengar bahwa Talibu dan Mimi ditawan orang-orang HSI Sia akan tetapi kini telah bebas. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi? Saya sendiri tidak tahu jelas, Bibi. Hanya kalau tidak salah, mereka itu ditawan karena Bolek Chowisu hendak memaksa Ahitan membantunya kalau dia menyerbu kerajaan Sang. Ratu Yalina mengangguk-angguk, hem, begitukah? Kalau begitu Bolek Chowisu belum mengenal watak bangsa Ahitan yang perkasa. Nah, lanjutkan ceritamu, anakku. Ketika ibu melihat pangeran Talibu dan Putri Mimi ditahan, apalagi ketika melihat Sumoy KW Ilan ditahan pula dan hendak diperhina Butek Gerosian, ibu lalu marah dan membunuh Butek Sulem. Akan tetapi ibu dikeroyok banyak orang sakti sehingga tewas dalam usaha menolong Sumoy. Tak terasa lagi kedua materatu Yalina menjadi basah air mata. Biarpun Enci Sian Eng telah menculik bayiku, akan tetapi akhirnya dia mengorbankan nyawa untuk anaknya. Kasehan engkau, Enci Sian Eng, demikian keluh hatinya. Lanjutkan, anakku, katanya memandang Sumakyat dan kini wajah pemuda itu kelihatan tampan dan simpati. Saya lalu membawa pergi Sumoy. Sampai di tengah jalan, karena ibu telah tidak ada, saya sampaikan pesan terakhir ibu kepada Sumoy. Siapa kira, Sumoy menjadi marah-marah dan hampir saja saya dibunuhnya, uuhahuk-huk. Bibi, lebih baik bibit bunuh saja saya agar tidak menanggung malu dan sengsara lebih lama lagi. Kalau saya tidak dapat memenuhi pesan terakhir ibu, apa gunanya hidup menjadi seorang anak putau, durhaka pemuda ini menangis lagi. Ratu Yalina menjadi terheran. Ah, kau tenanglah, Kiat Ji. Apakah pesan terakhir ibumu? Ibu berpesan kepada saya bahwa saya dan Sumoy harus menjadi suami istri. Ah, ah, begitukah kembali Ratu Yalina mengangguk-angguk. Dan Kwe Ilan menolak? Tidak hanya menolak, bahkan marah dan hampir membunuhku. Di dalam hatinya Ratu Yalina tertegun. Putrinya yang berjuluk Mukiara Hitam itu agaknya liar dan galak, seperti, eh. Dia dahulu selalu menurutkan kehendak hati sendiri, tidak terketang, seperti kuda liar. Kau, kalah olehnya? Bukankah kau suhengnya? Sumoy lihai sekali, dan saya, saya tidak tega untuk melawannya. Ratu Yalina kembali memandang wajah tampan itu. Ia makin kasihan dan makin suka kepada pemuda ini. Kalau Enci Sian Eng sudah berpesan demikian, hem, akan kulihat nanti kalau berjumpa dengan Mutiara Hitam. Tenangkan hatimu, Kiat Ji. Aku menghargai pesan ibumu, dan urusan ini baik ditunda lebih dulu. Kelak kalau aku bertemu dengan puteriku, akan kita bicarakan lagi. Kau mengasolah. Ratu Yalina memanggil pelayan dan pemuda itu lalu dipersilakan mengasol di sebuah kamar indah di kompleks istana, diberi pakaian serba idah dan hidangan-hidangan lezat. Terhibur juga rasa hati Sumakyat yang selama ini mengalami kesengsaraan. Tentu saja Kau Yalina sama sekali tidak pemah menduga bahwa Sumakyat telah mendahuluinya ke hitam. Tidak seperti Sumakyat yang melakukan perjalanan siang malam, ia menuju ke hitam tidak tergesa-gesa, sambil melihat pemandangan indah. Maka ketika ia tiba di hitam, Sumakyat sudah lama berada di sana, bahkan pangeran Talibu dan Putri Mimi sudah lama pula kembali ke kota Raja Hitam. Kau Yalina yang sudah merasa rindu sekali kepada pangeran Talibu, lalu bertanya-tanya di mana adanya pangeran ini. Karena yang bertanya adalah seorang wanita yang agaknya baru saja belajar bahasa hitam, dan melihat wajah Kau Yalina memang patut menjadi peranakan hitam. Orang-orang yang ditanya tidak menaruh curiga, mengira bahwa Nona itu memang seorang pelancong yang ingin tahu saja. Akhirnya Kau Yalina mendapat keterangan bahwa pangeran Talibu tinggal di sebuah gedung indah di lingkungan istana, di sebelah kiri di mana terdapat pertamanan luas mengelilingi gedungnya. Mendengar ini, Kau Yalina mencari kesempatan di waktu pagi hari yang masih sungi, dengan menggunakan kepandainya ia melompat masuk melalui dinding yang mengelilingi taman luas. Karena istana selalu aman dan dinding itu tinggi, maka penjagaan tidak begitu ketat sehingga Kau Yalina dapat melompat masuk tanpa diketahui penjaga. Berdebar jantung Kau Yalina. Bagaimana nanti penerimaan pangeran Talibu? Bagaimana kalau tidak mau menerimanya? Ah, tidak mungkin. Terbayang olehnya semua peristiwa di kamar tahanan ketika dia dan pangeran Talibu diberi racun. Terbayanglah kemesraan dan cinta kasih pangeran itu kepadanya yang tidak hanya terpancar dari sinar matu dan sentuhan tangan, dekapan dan cuman, akan tetapi juga dari kata-katanya. Masih berkumandang di telinganya suara pangeran itu menggetar penuh perasaan. Demi Tuhan. Aku mencintamu, Mutiara Hitam. Aku cinta kepadamu seperti kepada diri sendiri. Ia menyusup-nyusup dan menyelinap di antara pohon-pohon dan bunga. Kemudian tampak olehnya sebuah pondok kecil di tengah taman. Pondok itu sudah tua dan tidak begitu mewah, bahkan dindingnya ada yang sudah robek-robek kulitnya. Agaknya memang dibiarkan demikian karena tampak lebih artistik, nyeni. Ia berindap-indap mendekati dan jantungnya berdebar tidak karuan ketika ia mendengar suara orang yang dirindukan selama ini. Suara talibun di sebelah belakang pondok. Ia cepat menghampiri dan memutari pondok, lalu mengintai. Benar saja dugaannya. Pangeran itu berada di belakang pondok, di ruangan luar. Alangkah tampannya. Alangkah gagahnya. Pakaiannya begitu cermerlang indah, serba mengkilap dan berkilauan. Topinya terhias naga emas yang aneh bentuknya, dadanya bergambarkan dewa matahari. Pedangnya panjang dengan gagang terukir indah, dari emas bertabur batu permata. Sejenak kawe ilan terpesona dan terharu. Demikian tampannya pria ini sampai menimbulkan haru di hati. Akan tetapi hatinya mulai panas terbakar ketika ia melihat siapa teman pangeran bercakap-cakap. Putri Mimi lagi. Dan mereka duduk bersanding di bangku dengan sikap begitu mesra. Mereka saling berpegangan tangan saling pandang, dan dari gerak gerik, pandang mata, dari seluruh pribadi kedua orang itu jelas memancarkan cinta kasih menggelora. Pening rasa kepala kawe ilan. Ia memejamkan matanya dan hampir terguling reboh kalau ia tidak cepat-cepat menekan dinding pondok dengan tangan. Tanpa disadari mulutnya mengeluarkan suara keluhan perlahan. Namun suara ini cukup untuk membuat pangeran talibu dan putri Mimi bangkit dan membalikan tubuh. Eh, kau! Mutiara hitam seru putri Mimi dengan suara girang. Namun pangeran talibu tidak berkata apa-apa, hanya memandang dengan metel, terbelalak. Ia dapat melihat kemarahan, kehancuran hati, terbayang pada wajah dan pandang matu itu dan ia tahu apa sebabnya. Maka ia lalu berkata gagap, Mutiara hitam, Sudahkah kau bertemu Ibunda Ratu? Mari kuantar kau menghadap. Tidak perlu. Semua orang boleh saja tidak pedulikan diriku dengan isak tertahan Kweilan membalikan tubuh dan meloncat pergi. Hatinya perih dan patah. Kekasihnya direnggut orang. Ingin dia mengamuk. Memang ia akan mengamuk, akan menemui Ratu Hitam, menuntut bahwa dia sebagai putri disiasiakan. Dengan kemarahan meluap-luap ia keluar dari taman mencari jalan ke istana. Sumoy. Kweilan terhenti seperti disambar kilat. Di depannya telah berdiri sumakyat dengan wajah berseri dan pakaian indah. Sungguh ia terheran-heran dan tidak dapat mengeluarkan kata-kata, hanya memandang dengan metel lebar. Ah, Sumoy, kau baru datang? Kami sangat mengharap-harap kedatanganmu. Kau. Di sini Kweilan akhirnya dapat menegur. Wajah sumakyat berseri-seri, sudah lama aku tinggal di sini. Bibi Ratu menerimaku dan, dan pesan mendiang ibu disetujui. Ya, adikku sayang. Dengan perkenan Bibi Ratu, kita dijodohkan. Kau dan aku. Akhirnya kita berjodoh juga, adikku. Dan aku akan menjadi pangeran mantu. Wajah Kweilan menjadi merah sekali, matanya menyorotkan kemarahan hebat. Jadi inikah sebabnya? Inikah sebabnya mengapa pangeran Talibu menerimanya begitu dingin? Pantas saja pangeran Talibu mengajak dia bertemu dengan Ratu, kiranya ada urusan ini. Tentu sumakyat telah membujuk bibinya tentang perjodohan dan ibunya, ah, ibunya yang sejak ia kecil menyanyiakan itu telah menyetujuinya. Tentu saja pangeran Talibu sudah tahu akan hal ini dan memutuskan pertalian cinta. Keparat tubuhnya menerjang ke depan menyerang sumakyat. Eh, eh, sumoy, eh sumakyat mengelak dan menangkis. Namun Kweilan tidak main-main dan serangannya bertuli tubi dan hebat. Akhirnya sebuah pukulan membuat sumakyat roboh. Kweilan menubruknya dan menghujani pukulan. Kalau tidak ingat bahwa orang ini putra gurunya, tentu ia sudah mengirim pukulan maut. Dia masih ingat ini dan pukulan-pukulannya hanya pukulan dengan tenaga luar saja yang membuat sumakyat mengadu-adu. Mulut dan hidung pemuda itu mengucurkan darah, mukanya bengkak-bengkak dan kaki tangannya lumpuh karena ditotok. Kweilan dengan hati sakit dan gemas bukan main terus memukul sampai sumakyat pingsan. Kemudian ia menyeret leher baju pemuda itu, terus menarik dan menyeretnya menuju ke pondok di mana tadi ia melihat pangeran talibu. Pangeran talibu dan putri Mimi sedang membicarakan mutiara hitam. Hati pangeran itu gelisah sekali melihat sikap mutiara hitam. Ia sudah menceritakan segalanya kepada Mimi dan gadis ini sampai menangis saking terharu kepada Kweilan yang nasibnya begitu buruk, dipermainkan keadaan. Dia sendiri begitu bahagia, kehilangan kakak kandung mendapatkan tunangan. Cinta antara saudara berubah menjadi cinta asmara. Pangeran talibu mengajaknya menyusul mutiara hitam, karena menurut Mimi, tidak mengapalah kalau pangeran itu sendiri menjelaskan duduknya perkara, memuka rahasia saudara kembar kepada mutiara hitam. Akan tetapi, pada saat mereka hendak keluar dari pondok, tampak mutiara hitam datang menyeret tubuh sumakyat yang pingsan. Pangeran dan putri itu kaget sekali, memandang dengan metel, terbelalak. Kweilan menyeret terus kemudian melempar tubuh sumakyat ke depan kaki pangeran talibu, suaranya dingin matanya berapi ketika ia berkata, Orang inikah yang hendak dijodohkan denganku? Aku tidak sudi. Aku bukan seorang yang begitu mudah berubah, bukan seorang yang tidak setia. Dia ratu sendiri yang menentukan, tetap ku tentang. Sekarang juga hendak ku sampaikan kepada ratu hitam sebelum pangeran talibu sempat bicara, Mutiara hitam sudah melompat pergi dan lari meninggalkan tubuh sumakyat yang menggelepak pingsan dengan muka bengkak-bengkak dan hidung mulut berdarah. Kweilan berlari terus memasuki istana. Penjaga-penjaga tercengang dan hendak melarang, akan tetapi gadis itu terlalu cepat sehingga sebentar saja ia sudah sampai di ruangan tengah. Pengawal dalam sebanyak tiga orang cepat menghadang dan hendak menangkapnya, akan tetapi dengan gerakan yang luar biasa cepatnya Kweilan sudah menangkap seorang di antara mereka, mengerahkan lewekang membuat tubuh pengawal itu terangkat dan diputar ke arah dua yang lain. Mereka bertiga roboh bergulingan dan gadis ini menyelingap masuk terus. Tangkap penjahat para pengawal berseru dan sebentar saja Kweilan terkurung belasan pengawal yang mencabut, mencabut senjata. Boleh tangkap aku kalau mampu. Aku mutiara hitam hendak bertemu dengan lantu hitam, siapapun kalau menghalangi akan mampus di ujung pedangku ia sudah mencabut pedang dan siap mengamuk. Pada saat itu terdengar bentakan halus dan semua pengawal lalu mundur dengan wajah terheran. Kweilan mengangkat muka dan memandang wanita yang berjalan dengan langkah ringan menghampirinya. Wanita setengah tua yang cantik jelita berpakaian indah. Mereka saling pandang, seperti terkena pesona, keduanya menduga, menaksir, menyelidiki. Engkau mutiara hitam? Engkau ratu hitam? Pertanyaan mereka hampir berbareng terucapkan. Ratu Yalina terhuyung maju, kedua lengan dikembangkan hendak memeluk, wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. Akan tetapi Kweilan dengan cemberut mengelak, pandang matanya penuh tantangan, penuh tuduhan, penuh penyesalan. Menggegil bibir Ratu Yalina menahan tangis, menahan jerit hatinya, Kau, kau, telah belasan tahun menyiksa hatiku, kau, ia tak dapat melanjutkan, tubuhnya lemas, kakinya gemetar, air matanya bercucuran. Kweilan tetap cemberut. Kekecewaannya tentang pangeran talibu masih menyesak di dada. Siapa yang menyakitkan hati? Siapa yang menyianyikan anak? Siapa yang membuang anak begitu saja seperti orang membuang sampah? Haaah Ratu Yalina menahan jerit, hampir mencekik leher sendiri dengan tangannya, matanya terbelalak memandang gadis itu. Begitukah kiranya? Kau belum mengerti? Aduh, Kweilan. Mutiara hitam, mari kita bicara, ia maju memegang tangan Kweilan untuk diajak masuk kamar. Akan tetapi Kweilan merenggut lepas tangannya dan berjalan di belakang orang yang menjadi ibu kandungnya ini. Ia kagum dan timbul rasa sayang dan haru, akan tetapi semua perasaan ini terbendung oleh kemarahannya. Selain menyianyikannya, kini ibu ini masih menjodohkan dia dengan seorang gila macam sumakyat. Sampai di dalam kamar Ratu Yalina yang gemetar kakinya itu duduk, mempersilahkan Kweilan duduk. Akan tetapi Kweilan tetap berdiri di depan ratu, tidak mau duduk, siap mendengarkan. Kau anakku, ah, betapa rinduku kepadamu. Akan tetapi baiklah kau dengarkan penuturanku agar kau tidak salah paham. Ketika kau terlahir dan dibawa oleh perawat, kau diculik oleh Enci Sian Eng yang membunuh perawat itu. Pada waktu itu tidak ada seorang pun tahu siapa penculiknya, tahu-tahu si perawat itu mati dan kau lenyap. Betapa sengsara hatiku, betapa selama belasan tahun hatiku tersiksa. Sudah ku perintahkan semua panglimaku untuk pergi mencari, menyelidiki, namun hasilnya sia-sia belaka. Kini kau datang. Anakku, kenapa kau bersikap begini? Aku ibumu, ibu yang melahirkanmu, aku, betapa rinduku, ah, anakku. Melihat wanita itu menangis terisak-isak, Kweilan menjadi terharu. Akan tetapi ia masih marah dan dua macam perasaan ini mengaduk hatinya, membuat ia lemas dan akhirnya ia menjatuhkan diri di bangku lalu menangis terseduh-seduh, menutupi muka dengan kedua tangan. Air matanya mengalir keluar melalui celah-celah jarinya. Ratu Yalina bangkit berdiri, menghampiri anaknya. Ia tahu bahwa anak ini memiliki watak aneh dan keras sekali, tidak kalah oleh wataknya dahulu ketika muda. Betapapun inginnya ia memeluk, ia menahan hati dan ingin memecahkan persoalan yang mengganggu hati puterinya lebih dahulu. Ada apakah, anakku? Engkau agaknya bingung dan marah. Ada apakah? Ibu, ibu terlalu. Sudah menyianyikan hidupku sehingga terpaksa aku hidup seperti setan bertahun-tahun lamanya di istana bawah tanah. Kini setelah aku dewasa, tanpa bertanya-tanya ibu, menjodohkan aku dengan iblis jahana macam sumakyat. Begini bencikah ibu kepadaku? Ratu Yalina mau tak mau tersenyum geli di balik keharuannya. Ia memegang pundak kawai ilan, dengan halus berkata, Tidak, anakku. Aku sama sekali tidak memutuskan tentang perjodohanmu. Memang sumakyat bilang bahwa mendiang ibunya berpesan begitu. Akan tetapi aku tidak akan mengambil keputusan mengenai perjodohanmu dengan siapapun juga. Tentang perjodohanku serahkan kepadamu, kalau kau tidak cocok dengan siapapun ibumu takkan melarang. Timbul harapan di hati kawai ilan, akan tetapi karena malu, ia masih menutupi mukanya ketika berkata, Aku tidak mau menikah dengan siapapun juga di dunia ini kecuali dengan pangeran talibu. Kalau ada halilintar menyambar kepalanya di saat itu, kiranya Ratu Yalina tidak akan sekaget ketika mendengar ucapan ini. Ia terhuyung ke belakang, tangan kanan merabah dada yang seakan-akan berhenti berdetik, kepalanya pening. Pada saat itu, dari pintu menerobos masuk pangeran talibu. Melihat keadaan ibunya yang pucat terbelalak seperti hampir roboh dan kawai ilan yang duduk menangis menutupi muka, ia berseru memanggil ibu dan melompat menghampiri. Kehadiran pangeran ini mendatangkan tenaga baru bagi Ratu Yalina. Ia cepat memegang tangan pangeran talibu seperti mencari bantuan tenaga, kemudian berkata, suaranya menggigil, Talibu, Dia, Dia cinta padamu, Dia, Ingin menikah denganmu, Oh, Anakku. Kini Ratu Yalina tak dapat menahan kehancuran hatinya lagi. Ia menubruk dan memeluk leher kawai ilan, menciumi muka gadis itu sehingga muka kawai ilan yang sudah basah oleh air matanya sendiri kini makin basah oleh air mati ibunya. Kawai ilan. Anakku, Aduh, Kasihan sekali kau, Ketahuilah, Anakku, Dulu kau terlahir kembar, Engkau terlahir tak lama setelah kakakmu terlahir. Kemudian engkau diculik enci Sian Eng, Dan, Dan kakakmu, Kakak kembarmu, Dia pangeran Talibu. Terdengar suara melengking menyayat hati ketika tubuh kawai ilan roboh terguling dari atas kursinya, Pingsan. Ibunya dan kakaknya menubruk, Menangis dan berusaha menyadarkannya. Tapi setelah sadar, Kawai ilan meloncat ke atas menjauhi mereka, Rambutnya terlepas awi-awutan, Matanya liar, Hidungnya kembang kempis seakan-akan sukar bernapas. Ia memandangi mereka bergantian, Dengan metel, Terbelalak seperti seekor kelinci yang ketakutan. Koma anakku, Kawai ilan anakku, Ratu Yalina mengembangkan tangannya, Hatinya hancur oleh keharuan dan kecemasan melihat kawai ilan, Khawatir kalau-kalau gadis itu berubah ingatan karena duka. Koma adikku, Kawai ilan, Suara pangeran talibu parau, Pipinya basah, Akan tetapi ia memandang adiknya dengan senyum penuh kasih. Melihat ini, Naik sedu seden dari dada Kawai ilan memenuhi kerongkongannya, Kemudian ia meloncat ke depan talibu, Tangannya bergerak menampar. Plak-plak dua kali tangannya menampar pipi kanan-kiri pangeran itu, Membuat talibu terhuyung-huyung. Kawai ilan Ratu Yalina menjerit, Kawai ilan membalik, Memandang ibunya, Kemudian menubruk kaki ibunya sambil menangis meraung-raung seperti anak kecil. Ibunya juga duduk di lantai, Balas memeluk, Maka bertangisanlah ibu dan anak ini. Ratu Yalina memegang kedua pipi putrinya, Diangkatnya muka itu, Dipandangnya penuh selidik, Penuh kasih, Penuh rindu, Diciuminya di antara tangis dan tawa. Pangeran talibu masih berdiri, Memandang pertemuan yang mengharukan itu dan terdengar ia berkata lirih, Suaranya menggetar, Adiku, Sudah selayaknya kau pukul aku, Kalau belum puas pukulah lagi, Aku seperti mempermainkanmu, Di dalam tahanan Bolek Chowusu, Aku sudah tahu engkau adiku, Seharusnya ku beritahu. Akan tetapi, Kalau rahasia itu ketahuan Bolek Chowusu keadaanmu sebagai putri ratu hitam lebih berbahaya lagi, Dan tentang, Tentang peristiwa itu, Kau tahu kita keracunan. Adiku, Maukah engkau memaafkan kakakmu? Satu-satu kata-kata itu keluar, Seperti pisau tajam menusuk-nusuk hati kau ilan. Gadis itu melepaskan pelukan ibunya, Membalik dan menubruk kaki kakaknya. Kanda talibu, Kau lah yang harus memaafkan adikmu. Talibu tertawa, Lalu menangis dan merangkul adiknya. Dibelai-belainya rambut yang kusut itu, Dicubitnya pipi yang kemerahan, Dicubitnya pula hidung kawe ilan, Lalu dicium pipinya, Adiku sayang, Ketika aku mengaku cinta demi Tuhan, Aku katakan dengan setulus ikhlas hatiku, Karena aku sudah tahu bahwa engkau adalah adik kembarku. Kita masih saling cinta, bukan? Bahkan cinta yang suci murni tidak terpatahkan oleh apapun juga. Bukankah kita sekandungan dan lahir bersama? Ah, adikku sayang mereka berpelukan. Ratu Yalina bangkit berdiri dan duduk di kursi. Dua orang anaknya itu menubruk ibunya dengan penuh kasih sayang. Anak-anakku, anak kembarku, Ah, betapa kalian sudah menderita. Terutama kawe ilan, Sampai mencinta kakak sendiri. Ini semua akibat dosaku. Pada saat itu terdengar suara yang halus tapi gemektar penuh perasaan, Tidak, Linmoy, tidak. Bukan kau yang salah. Aku yang berdosa, Ya, aku yang berdosa. Yang bicara ini adalah suling emas yang mendengar ucapan Ratu Yalina tadi. Ia melangkah masuk dengan gontai, tubuhnya lemas penuh kedukaan dan di belakangnya ikut masuk pula seorang pemuda yang bukan lain adalah Tiang Leong. Para pengawal sudah mengenal suling emas, maka tidak menghalangi pendekar ini bersama pemuda itu masuk istana dengan bebas, sungguh pun mereka saling pandang dengan heran namun tidak berani melarang. Melihat suling emas, Ratu Yalina lalu menarik bangun K.W. Ilan, diajaknya menghampiri suling emas sambil berkata lirih, Anakku, K.W. Ilan, beri hormatlah kepadanya, ini dia, ayah kandungmu. Suling emas menjatuhkan diri di atas bangku, dan K.W. Ilan berdiri terbelalak memandang pendekar sakti ini. Matanya terbelalak, tak disangka-sangkanya seujung rambut pun bahwa suling emas adalah ayahnya. Begitu bahagia rasa hatinya, begitu malu, dan juga heran sehingga sampai lama ia tidak dapat bergerak. Akhirnya ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suling emas sambil berteriak lirih. Ayahku, teriakan K.W. Ilan ini berbareng dengan keluhan Piyang Leong yang pingsan di dekat kaki ayahnya. Suling emas merangkul K.W. Ilan, merangkul Piyang Leong, kemudian memukuli dadanya sendiri dengan air matah berlinang-linang, dosaku, semua dosaku, laki-laki pengecut, berani berbuat tak berani bertanggung jawab, menyembunyikan dosa dan oda, sampai anak-anak sendiri saling cinta, ya Tuhan, masih belum cukupkah hukuman hamba dan suling emas muntahkan darah segar sambil terbatuk-batuk. Pemandangan di dalam kamar Ratu Yalina itu amat menusuk perasaan. Semua menangis dan semua merangkul suling emas. Juga Piyang Leong yang sudah siuman kini merangkul K.W. Ilan, suaranya penuh getaran hati yang patah, kau adiku, adiku. Setelah keadaan meredah, semua berbahagia, kecuali Piyang Leong dan K.W. Ilan karena kebahagiaan kedua orang muda ini menyembunyikan hati yang remuk redam, patah dan luka oleh asmara gagal. Orang-orang yang dicinta sepenuh hati dan jiwa ternyata adalah saudara-saudara sendiri. Hari itu merupakan hari di mana sekeluarga menumpahkan segala macam perasaan yang selama ini terpendam dan keputusan yang diambilkan merupakan obat manjur bagi sakit hati suling emas. Yalina dan dia siap untuk mengumumkan dan membuka rahasia mereka selama ini. Mereka akan menghadapi kenyataan dengan muka terang. Untuk ini, Pangeran Kayabu yang menjadi sahabat setia dipanggil dan diajak berunding. Pesta Pora diadakan di seluruh kerajaan hitam. Untuk keperluan pesta itu, persiapannya dibuat sampai berbulan-bulan. Undangan dibagi-bagi sampai jauh ke selatan. Adapun yang dirayakan adalah bermacam-macam. Terkumpulnya kembali keluarga ratu, dan terutama sekali perjodohan antara Pangeran Talibu dan Putri Mimi serta diangkatnya Pangeran ini menjadi Raja Ahitan menggantikan ibunya yang hendak mengundurkan diri. Ketika hari dan saat upacara tiba, alun-alun yang luas di depan istana yang biasanya dipergunakan untuk berlatih baris telah penuh dengan rakyat hitam, sebagian besar tentara. Juga para tamu juga sudah memenuhi ruangan yang disediakan khusus untuk mereka. Tempat dihias indah dengan bunga-bunga, daun-daun dan kertas berwarna. Sejak pagi tadi bunyi-bunyian musik ramai memeriahkan suasana. Ketika keluarga Ratu Yalina muncul di panggung, sorak-sorai rakyat hitam menyambut mereka. Ratu Yalina memakai pakaian kebesaran, lengkap dengan pedang tanda kekuasaan. Kepalanya memakai mahkota yang indah gemerlapan. Wanita ini nampak lebih cantik daripada biasa karena kebahagiaan, hatinya bersinar-sinar pada wajahnya, membuat pipinya kemerahan dan matanya bersinar-sinar seperti bintang. Di sampingnya berjalan suling emas dengan pakaian yang khas, yaitu pakaian model pemberian Kaisar Sang untuk suling emas, dengan gambar suling dan bulan di dada, suling emas terselit di pinggangnya. Sikapnya tenang, wajahnya tersenyum dan kelihatan agung dan penuh wibawa, tidak canggung berdiri di dekat Ratu yang berkekuasaan besar itu. Kemudian muncul pangeran talibu dengan wajahnya yang tampan berseri, pakaiannya yang indah dan gagah. Di sampingnya berjalan mutiara hitam, juga amat indah pakaiannya dan gagah sikapnya. Di belakangnya berjalan piang leong, wajahnya masih membayangkan bekas kehancuran hati, namun yang ditutup dengan senyum pula. Lalu tampak pangeran kayabu bersama istri dan puterinya yang cantik jelita, putri Mimi yang wajahnya cerah, senyumnya mendatangkan kegembiraan di hati setiap orang hitam. Setelah menerima penghormatan rakyatnya yang bersorak-sorai, keluarga Ratu ini mengambil tempat duduk yang sudah disediakan sambil mengangguk sedikit sebagai jawaban penghormatan para tamu yang bangkit berdiri menyambut mereka. Kemudian Panglima Kayabu bangkit berdiri, maju ke pinggir panggung sehingga tampak oleh semua yang hadir, dengan suara lantang mengumumkan bahwa Seri Paduka Ratu yang mulia berkenan hendak menyampaikan amanat kepada rakyatnya. Tepuk sorak gegap gempita menyambut pengumuman ini, terus bergemuruh ketika Ratu Yalina bangkit berdiri di pinggir panggung dengan sikap agung. Ratu ini tersenyum lebar, deretan giginya putih kemilau dan matanya bersinar-sinar, hatinya terharu menyaksikan cinta kasih dan penghormatan rakyat hitam kepadanya. Ia mengangkat lengan ke atas dan berhentilah sorak-sorai itu. Keadaan menjadi sunyi sekali, seolah-olah di situ tidak ada orang, seolah-olah semua orang yang hadir menahan nafas untuk mendengarkan suara Ratu mereka. Rakyatku sekalian, terdengar suaranya, lantang nyaring dan merdu, terdengar oleh semua yang hadir sampai di ujung-ujung. Karena Ratu ini bicara sambil mengerahkan hikang, kalian semua sudah tahu untuk apa pesta ini diadakan, yaitu untuk merayakan beberapa hal yang menggirangkan hati keluarga kami. Akan tetapi, tentu kalian bertanya-tanya dalam hati apa sebetulnya yang terjadi dan mengapa tiba-tiba Ratu kalian dapat berkumpul dengan keluarganya. Karena itu, aku mengambil keputusan untuk bicara dengan kalian, untuk menceritakan keadaan kami sesungguhnya agar jangan terjadi salah tafsir. Ratu Yalina berhenti sebentar untuk menarik napas panjang. Suasana tetap ening, semua pelingat ditujukan kepadanya. Kalian semua tentu sudah tahu bahwa sebelum menjadi Ratu Hitan, saya tinggal di selatan. Dan supaya kalian ketahui bahwa sesungguhnya yang membuat sampai kini Ratu kalian tidak menikah adalah karena di selatan saya pernah bersuami, dan suami saya adalah dia ini, Ratu Yalina mempersilahkan suling emas berdiri. Pendekar ini tersenyum, kagum menyaksikan keberanian kekasihnya mengumumkan rahasia itu, maka ia pun dengan tenang melangkah maju di sebelah Ratu Yalina. Sejenak semua orang tercengang, agaknya heran, kaget dan bingung. Akan tetapi siapa orangnya di Hitan yang tak pernah mendengar akan suling emas. Pendekar besar yang berkali-kali merupakan penolong bangsa Hitan. Maka meledaklah sorak-sorai, tangan melambai-lambai, topi dan pelbagai benda dilempar ke atas seperti ramainya orang menonton pertandingan sepak bola. Hidup suling emas, suami Ratu Hitan demikian teriakan-teriakan terdengar yang makin lama makin menggema. Suling emas dan Ratu Yalina saling pandang. Dua titik air mata membasahi pelupuk mata ratu itu. Hal yang paling gawat telah diucapkan dan hasilnya jauh lebih melegakan hati daripada yang mereka khawatirkan. Ratu Yalina mengangkat dengan kembali dan rakyat pun diam. Keadaan kembali hening. Kami mengaku telah melakukan kesalahan bahwa hal ini dahulu kami rahasiakan. Akan tetapi hari ini akan kami umumkan semua rahasia. Pernikahan kami sebetulnya telah dikurni dua orang anak. Yang pertama sejak kecil diam-diam kami serahkan kepada Panglima Kayabu untuk dirawat, dan yang kemudian kami angkat menjadi putera, yaitu Pangeran Talibu. Dia adalah putera kandung kami. Talibu yang sudah diberitahu segera bangkit berdiri, tegak dan gagah di sebelah kiri ibunya, tersenyum memandang ke bawah, ke arah rakyatnya yang akan dipimpinnya, rakyat yang dicintanya. Kembali meledak sorak-sorai, kini lebih gemuruh karena rakyat amat bersuka cipta mendengar bahwa ternyata Pangeran Mahkota itu bukan putera angkat ratu, melainkan putera kandung. Untuk sejenak ratu Yalina membiarkan rakyatnya bersorak-sorai, kemudian ia mengisyaratkan mereka diam. Ada pun putera kami yang kedua adalah seorang wanita dan yang kini sudah berkumpul pula di samping kami, bernama Kam Kwe Ilan dan yang terkenal dengan julukan Mutiara Hitam. Kwe Ilan meloncat dan berdiri di samping ayahnya. Rakyat kembali bersorak-sorai, penuh kekaguman dan kebanggaan, terdengar teriakan-teriakan. Hidup Seng Putri Mutiara Hitam. Kwe Ilan mengerling ke arah kakaknya. Pangeran Talibu tersenyum kepadanya dan matanya menjadi basah. Ia merasa seperti dalam mimpi, disebut Puteri. Selesailah tugas kami membuka rahasia ini. Hati kami menjadi lapang karena telah membuka rahasia dengan pengumuman resmi sehingga rakyat dan semua tamu dari pelbagai kerajaan mendengar akan keadaan kami. Betapapun juga, aku merasa bersalah telah menyimpan rahasia ini dari rakyat sampai bertahun-tahun. Oleh karena inilah, mengingat bahwa usiaku pun makin bertambah, hari ini pula aku mengundurkan diri dari singgah sana dan mahkota kerajaanku serahkan kepada pangeran mahkota Talibu. Kini sorak-sorai yang terdengar menjadi kacau balau. Ada yang bergembira karena mendapat raja baru yang mereka juga sayang, ada yang kecewa karena ratu yang mereka cinta mengundurkan diri. Ratu Yalina yang tidak ingin memperlihatkan keharuan hati dan menangis di depan rakyatnya, segera mengajak mundur suami dan dua putranya. Ia tadi tidak menyebutkan bahwa Talibu dan Kwe Ilan adalah saudara kembar, karena hal ini akan mendatangkan keributan. Menurut tradisi dan kepercayaan turun-temurun, saudara kembar laki wanita harus dijodohkan. Dan ia mengerti bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan bahwa selain suling emas juga kedua orang anak itu sendiri tidak akan melakukannya. Mereka kembali mundur dan duduk di tempat masing-masing. Panglima Kayabu kini maju ke muka dan dengan lantang mengumumkan pertalian jodoh antara putrinya, Putri Mimi dengan pangeran Talibu, yang akan dirayakan bersamaan dengan pengangkatan Talibu menjadi Raja Hitan. Kembali rakyat bersyukur dan bersorak gembira. Putri Mimi yang tadinya tersenyum-senyum, mendengar pengumuman itu, menundukkan muka dengan pipi merah dan matu basah sehingga ia digoda oleh Kwe Ilan yang duduk di dekatnya. Kaka Ipar yang baik, mengapa menangis kata Kwe Ilan menggoda. Mimi melirik, menggigit bibir dan mencubit lengan Kwe Ilan. Akan tetapi mereka segera berangkulan dan keduanya menangis. Pada detik itu, habislah sudah rasa tidak enak di hati masing-masing, terganti kasih sayang antara saudara yang mesra. Dan dimulailah pesta itu. Musik dimainkan makin gencar. Pertunjukan pun dimulai, yaitu demonstrasi pasukan hitan, ketangkasan naik kuda, memanah, dan lain-lain. Pihak tamu bergiliran datang menghampiri tempat kehormatan ratu untuk memberi selamat yang dibalas oleh ratu Yalina dan suling emas sebagaimana mestinya. Setelah para tamu yang memberi selamat habis, tampak seorang pemuda yang tersenyum lebar, matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan, keluar dari rombongan tamu menghampiri tempat kehormatan itu bersama seorang wanita setengah tua dan seorang kakek cebol berkepala besar. Bibi-bili kawe ilan bangkit dan lari menubruk wanita itu, yang ditariknya menghadap ibunya. Ibu, inilah dia Bibi-bili yang merawatku sejak kecil. Nyonya itu memang fangbili, dan kini ia menjatuhkan diri berlutut depan ratu Yalina. Oleh Yalina ia ditarik bangkit dan dipersilakan duduk di dekatnya. Dengan terharu dan halus ratu Yalina berkata, Kakak yang baik. Karena engkau mewakili aku menjadi ibu perawat anakku sejak kecil, kau adalah keluarga sendiri. Duduklah di sini, mereka lalu bercakap-cakap dan betapapun juga, nyonya itu kelihatan sungkan dan malu-malu karena duduk di lingkungan keluarga besar. Hao Lem, kau beranda pangeran talibu dan tiang liong menegur sambil tertawa dan menyambut pemuda itu. Akan tetapi Hao Lem lebih dulu memberi hormat kepada ratu Yalina dengan berlutut. Ratu Yalina tertawa. Baiklah, beranda. Aku sudah banyak mendengar tentang dirimu. Engkau merupakan cuan penolong anakku. Bangkit dan duduklah, kita di antara orang sendiri. Hao Lem bangun dan menjurah kepada talibu, pangeran lalu kepada tiang liong sambil berkata, Hai, tiang kong cu. Hei, dia bukan tiang kong cu lagi, melainkan kam kong cu. Dia putra ayahku dan kakakku sendiri, kenapa kau menyebut tiang kong cu? Wah, sampai terpeleset lidah ini. Maafkan, kam kong cu sikap Hao Lem yang lucu membuat dua orang pemuda bangsawan itu tertawa. Sementara itu, kakek cebol berkepala besar sudah disambut suling emas yang menjurah dan berkata, Selamat datang, lociampuwa. Sungguh kehadiran lociampuwa merupakan kehormatan besar. Kakek itu longak-longok, bahkan menghampiri panggung dan menjenguk ke bawah, membuat banyak orang tertawa. Akan tetapi kaum tua di hitam yang melihat kakek ini menjadi terkejut, mereka berbisik-bisik. Dahulu pernah kakek ini, puluhan tahun yang lalu, membuat geger hitam dengan perbuatan-perbuatan yang lucu dan mengagumkan. Hei, 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 tidak ada perubahan di hitam, bahkan di bawah pimpinan Ratu Yalina tampak makin maju saja. Hei, hei, hei. Melihat kakek ini, Ratu Yalina bangkit dan tersenyum lebar. Wah-wah, kalau ini bukan Butek Lojin entah siapa lagi. Butek Lojin membalik ke arah Ratu, membungkuk sedikit dan berkata, Rejekimu besar, Ratu Yalina. Suamimu pendekar sakti yang hebat, anak-anakmu pun hebat. Asal saja kau tidak memandang rendah muridku, aku datang untuk mengajukan lamaran atas diri puterimu si mutiara hitam yang galak itu agar menjadi istri teng Haulem. Kata-kata yang lantang ini membuat semua keluarga Ratu berhenti bercakap-cakap. Suasana hening, bahkan Haulem yang biasanya pandai bicara, kini hanya menundukan muka akan tetapi lirak-lirik ke arah Kweilan. Suling emas dan Yalina maklum akan watak aneh dan keras dari Kweilan, maka urusan ini harus diserahkan kepada Kweilan sendiri. Sepanjang yang mereka dengar, sepak terjang Haulem memang tidak mengecewakan sebagai seorang pemuda gagah perkasa, akan tetapi mereka tidak berani memutuskan, apalagi mengingat akan pengalaman-pengalaman pahit yang menimpa diri Kweilan, yang pernah mencinta kakak kembar dan dicinta kakak diri seayah. Kedua orang ini setelah saling pandang lalu menoleh ke arah Kweilan. Fang Bili tadinya merasa berat untuk memenuhi permintaan anaknya yang minta supaya dilamarkan Putri Ratu Hitan. Akan tetapi setelah ada kesanggupan dari Butek Lojin yang akan bicara, ia terpaksa mau diajak serta. Kini melihat keadaan di situ dan mendengar ucapan pinangan kakek itu yang begitu sederhana dan jujur tanpa banyak cincong lagi ia menjadi ketakutan dan kembali ia menjatuhkan diri berlutut di depan Ratu Yalina. Mohon paduka sudi mengampuni kelancangan kami. Yalina cepat-cepat membangunkan Fang Bili. Ah, jangan begitu. Urusan jodoh ini kami serahkan keputusannya kepada anak kami sendiri. Kweilan yang kini menjadi pusat perhatian bangkit berdiri dari bangkunya. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, sebentar memandang Talibu, lalu Kamliong, kemudian ke arah Haulem. Si Berandal. Si Berandal meminangnya. Ia tahu bahwa Berandal ini mencintanya. Kalau ia membuat perbandingan, orang yang pertama-tama ia akan pilih andai kata bukan saudara, tentu Talibu. Orang kedua agaknya Kamliong. Setelah ternyata bahwa kedua orang muda itu adalah saudaranya sendiri, ia tidak tahu siapa yang berkenan di hatinya. Yeu Siang Ki juga mencinta, akan tetapi pemuda itu sendiri bertunangan dengan Song Goat, dan ia tidak suka mempunyai suami pengemis. Siang Ki Anli, entah bagaimana jadinya pemuda itu yang dahulu terseret ke dalam dunia sesat. Ia memandang Haulem, teringat akan semua pengalamannya dengan pemuda ini, teringat betapa pemuda ini menyelamatkannya dari Butek Siulem, dan ia teringat kepada pemuda ini ketika terancam oleh Sumakyat. Pemuda yang lucu, yang selalu mendatangkan kegembiraan padanya, bahkan yang lirak-lirik kepadanya dengan sikap wajar namun lucu. Tiba-tiba Kwe Ilan tertawa bebas sehingga mengejutkan semua orang, akan tetapi tidak mengejutkan ayah bundanya. Gadis ini persis Lin-Lin dahulu, Ratu Yalina sekarang. Haulem yang menanti dengan tegang, melihat Kwe Ilan tertawa ini, lalu bangkit dan berkata kepada gadis itu, Mutiara Hitam, dahulu engkau menyebut aku beranda dan aku menyebut engkau Mutiara Hitam, keadaan kita dahulu sederajat. Akan tetapi sekarang, engkau seorang putri kerajaan dan aku, tetap beranda maka kalau engkau tidak setuju terus terang sajalah. Kwe Ilan menjawab, sekarang pun masih sama, apa bedanya? Jadi? Jadi, apa? Jadi kau setuju? Kwe Ilan menggigit bibir, lalu mengangguk. Kwe Ilan saking girangnya hanya melongo. Tapi terus terang saja, biarpun aku suka menjadi istrimu, aku tidak cinta padamu, berandal. Luar biasa percakapan antara dua orang muda ini. Di depan begitu banyak orang bicara tentang cinta seperti orang bicara tentang pakaian atau topti saja. Mereka kecelik kalau mengira Haulem terpukul oleh pengakuan ini. Sama sekali tidak, ia menjawab dengan suara sewajarnya. Orang macam aku mana boleh banyak mengharap. Aku mencintamu bukan karena ingin kau cinta. Aku mencintamu karena ingin melihat kau bahagia, ingin membuat hidupmu cemerlang penuh kegembiraan. Aku ingin seperti matahari, memberi penerangan dan kehangatan kepadamu tanpa mengharap kau ingat atau cinta padaku. Aku ingin menjadi suamimu agar aku dapat selalu menjagamu, melindungimu, menghiburmu, melihat engkau bahagia, karena kebahagiaanmulah yang menjadi dasar kebahagiaanku. Hebat pengakuan ini, dalam hati mereka yang jatuh cinta merupakan sindiran dan petua yang amat menusuk hati. Memang sebagian besar orang muda kalau bercinta terlalu egois, hanya ingin meminta, meminta dan meminta. Minta dicinta, minta diperhatikan, minta dimanja. Lupa untuk memberi. Cinta itu adalah kasih sayang. Cinta itu sifatnya memberi, bukan meminta. Cinta yang meminta itu bukan mencinta orang lain namanya, melainkan mencinta diri sendiri terdorong hasad ingin memiliki, ingin memonopoli dia yang dicinta. Cinta macam ini seperti cinta akan benda yang indah. Kalau aku kelak meninggalkanmu, engkau takkan meninggalkan aku tanpa sebab, karena aku akan selalu berusaha menyenangkan hatimu, tak usah kau tinggal, kau minta saja aku pergi sendiri. Kalau aku mati, aku akan ikut. Aku takut kau di sana akan kesepian dan susah. Melegak suara ketawa bu Teklogin, Wahahaha. Coba cari, di dunia ini mana ada pencinta seperti muridku? Mutiara hitam, kalau engkau tidak menerima dia, engkau akan kehilangan. Hahaha. Aku suka sekali mempunyai adik i Parsi berandal. Tiba-tiba pangeran Talibu yang suka sekali kepada pemuda ini berkata, saudara Teng Hau Lam memang patut menjadi suami Kwe Ilan, kata Kam Hong. Kwe Ilan tidak merasa terdesak oleh ucapan-ucapan ini, memang ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak suka tinggal di dalam istana, terikat oleh segala macam peraturan. Tadi saja ia sudah merasa canggung dan kikuk, tidak bebas. Kalau bersama Brandal, ia akan seperti burung. Sepasang burung terbang di angkasa, bercumbu dengan angin. Aku terima pinanganmu, Brandal. Selanjutnya terserah ayah ibu, kata Kwe Ilan sambil duduk kembali. Terima kasih, jawab Hau Lam sambil duduk juga, wajahnya makin berseri-seri. Semua orang tertawa. Belum pernah selamanya mereka mendengar, apalagi melihat peminangan dan penerimaan seperti yang dilakukan kedua orang muda itu. Suasana makin gembira ketika kakek cebol itu dijamu oleh suling emas. Kini putri Mimi mendapat kesempatan membalas Kwe Ilan dengan godaan-godaannya. Dua orang gadis ini berbisik-bisik dan cekikikan sendiri, entah apa yang dibicarakan kedua calon pengantin itu. Dalam kegembiraan ini, Kamliong teringat akan adik misalnya, Sumakyat. Ia menarik napas panjang, diam-diam menaruh kasihan kepada putra bibinya itu. Setelah terjadi peristiwa dengan Kwe Ilan dan setelah Ratu Yalina mendengar pengakuan Kwe Ilan akan semua perbuatan Sumakyat yang amat tidak patut, pemuda itu diusir. Akan tetapi Ratu Yalina masih ingat kepada keponakannya, memberi kuda yang baik dan perbekalan yang cukup, ditambah sekantung emas. Ah, kalau saja Sumakyat tidak mewarisi kegilaan ibunya, tentu kini ikut bergembira pula, sebagai anggota keluarga, hati Kamliong menarawang. Gembirakah dia? Entah, dia sendiri tidak tahu. Kenyataan bahwa Kwe Ilan adalah adik seayah merupakan hantaman batin yang membuat hatinya kini kosong melompong. Ia tidak mungkin dapat seperti haulem, ia terlalu romantis dan selalu ingin dicinta wanita. Selagi semua orang bergembira dan berpesa tiba-tiba muncul dua orang kakek tua renta yang aneh bersama seorang pemuda yang tampan berambut panjang. Dua orang kakek itu pakaiannya tidak karuan, juga rambutnya awut-awutan seperti dua orang gila, yang seorang bermuka putih, yang kedua bermuka merah. Hau Lam dan Kwe Ilan segera mengenal pemuda itu, Siang Kuan Li. Dan dua orang kakek itu adalah manusia-manusia sakti Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, guru Siang Kuan Li. Suling emas juga mengenal dua orang kakek ini. Hatinya tidak enak. Dua orang kakek ini terkenal tukang bikin ribut, seperti Butek Lojin. Hanya bedanya kalau Butek Lojin suka melucu dan tidak mau berlaku jahat, adalah dua orang kakek ini tidak peduli apakah perbuatan mereka termasuk baik ataukah jahat. Cepatia bangkit menyambut dan menjura. Selamat datang di hitan, Jiwi Sian Ong, Sian Ong berdua. Silakan duduk. Haha, suling emas, kau makin gagah saja. Kabarnya kau menjadi suami ratu hitan. Haha, Kionghi Kionghi, selamat. Tidak usah duduk. Aku dan Pak Bintuako ini datang hanya karena ditangisi murid kami, Siang Kuan Li ini. Kami datang hendak meminang mutiara hitam, kata Lem Kek Sian Ong sambil menunjuk muridnya yang sudah menjatuhkan diri berlutut ke arah keluarga cuan rumah. Suling emas terkejut. Benar saja dugaannya. Dua orang kakek ini datang untuk membuat ribut. Memang benar mereka baru datang dan tidak tahu bahwa puterinya telah dijodohkan dengan hau Lem, namun kalau mereka datang ini jelas menantang keributan. Biarpun maklum akan kelihayan mereka berdua, namun pendekar sakti ini tidak takut. Dengan hormat ia menjawab. Mutiara hitam adalah puteriku. Banyak terima kasih saya ucapkan atas kecintaan Jiwi Sian Ong dan kehormatan yang diberikan, akan tetapi hendaknya maklum bahwa baru saja anakku ini telah dijodohkan dengan pemuda lain. Siang Kuan Li mengangkat muka, memandang ke arah Kwe Ilan yang juga memandang kepadanya. Wajah yang tampan itu kelihatan merah, dan matanya bergerak-gerak menyapu mereka yang hadir. Diam-diam Kwe Ilan merasa heran karena sikap pemuda ini berbeda jauh sekali dengan dahulu, biarpun masih pendiam dan serius, namun matanya liar. Bunuh saja si penghalang terdengar Pak Kek Sian Ong berkata, suaranya dingin sekali, mengerikan. Hohohahaha. Sepasang tua bangka gentayangan masih belum mampus, sudah mendekati neraka masih belum merasa panas. Hohohahaha Butek Lojin yang sedang duduk di bangku menenggak arak, tertawa dan, bangku yang ia duduki terbang dan turun ke depan dua orang kakek itu. Dia sendiri masih minum arak dari buci. Setelah arak habis ia turun dari bangkunya, menghadapi dua orang Sian Ong itu. Mutiara hitam gadis galak telah menjadi calon istri muridku. Kalian mau apa? Hohoh, kita tua sama tua, mau mengajak apa kalian? Bertengkar saling maki? Boleh. Gelut? Pukul-pukulan. Apa saja ku layani, minta lagu apa ku turuti. Hayoh Butek Lojin memang terkenal mempunyai hobi, kegemaran, berkelahi. Ia senang berkelahi, baik saling maki maupun saling gasak. Jiwi Sian Ong harap sudi memaafkan dan memaklumi keadaan. Jiwi datang terlambat dan jodoh adalah di tangan Tian. Harap tidak menimbulkan keributan, kata suling emas, sikapnya dan suaranya halus, namun dibalik kata-katanya mengandung peringatan. Dua orang kakek saling pandang. Mereka tentu saja tidak gentar biarpun berada di negara orang. Akan tetapi mereka mengenal siapa kakek cebol ini. Butek Lojin adalah orang kedua setelah Bu Kek Sian Su yang memiliki tingkat lebih tinggi daripada mereka. Mungkin dengan maju berdua, mereka akan dapat mengimbangi Butek Lojin, akan tetapi harus diingat bahwa di situ hadir pula suling emas yang lihainya luar biasa pula. Belum lagi Ratu Yalina yang kabarnya hebat ilmunya, dan orang-orang muda murid orang-orang sakti. Hahaha! Butek Lojin, kami sungkan membuat ribut rumah orang. Urusan antara kita ini kelap kita bereskan. Suling emas, memang murid kami tidak ada jodoh dengan putrimu. Hayo, siang keanli, kau bocah sial dangkalan. Pergi lem Kek Sian Ong menarik lengan muridnya, bersama Pak Kek Sian Ong lalu pergi dari situ tanpa pamit lagi. Gangguan ini menimbulkan rasa tidak enak, akan tetapi hanya sebentar saja dan pesta dilanjutkan dengan meriah. Beberapa bulan kemudian, pernikahan ganda dirayakan di Hitan. Pernikahan antara Talibu dengan Mimi dan Hau Lam dengan Kam Kwe Ilan. Setelah menikah, Talibu lalu diangkat menjadi raja baru, di Hitan. Tang Hau Lam bersama Kwe Ilan lalu meninggalkan Hitan untuk pergi merantau seperti yang dikehendaki Kwe Ilan, seperti burung di angkasa. Ada pun suling emas yang sudah resmi menjadi suami Ratu Yalina, mengundurkan diri menikmati hari tua di sebuah puncak yang indah dari pegunungan Godisan. Fang Bili tidak mungkin dapat ikut putranya merantau oleh Yalina diminta tinggal di Istana Ahitan di mana ia hidup tenteram dan melayani Mimi dengan kasih sayang. Kam Liyong meninggalkan Hitan, pergi merantau. Ia sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah selamanya. Akan tetapi tentu saja ia tidak kehilangan watak romantisnya dan sewaktu-waktu bersedia melayani kasih sayang seorang wanita cantik di mana saja, hanya sebagai keisengan belaka, bukan karena dorongan asmara. Namun, kesenangan ini pun tidak membuatnya menyelewoyang daripada kebenaran. Tak pernah ia mengganggu dan memaksa wanita, tak pernah membujuk. Dan di samping ini, ia tidak pernah lupa untuk berdharma bakti sebagai seorang pendekar. Dari Kaisar Sang ia sudah mendapat pengampunan berkat permohonan suling emas yang diperkuat oleh Ratu Yalina sehingga namanya terhapus sebagai orang buruan, dan ia dapat bebas menengok ibunya di kota raja. Bagaimana dengan Yeus Yang Ki? Pemuda ini mencari Song Goat di dalam kuil, bertemu dan bahkan Song Yok Sanjin berada pula di situ. Akhirnya Siang Ki bersama Song Hai berhasil memujuk dan mencairkan kemarahan hati Song Goat, dan dua orang muda ini pun menikah. Siang Ki yang sudah menyerahkan urusan Kaipang kepada supeknya, Ong Toan Leong, meninggalkan dunia Kaipang dan hidup sebagai pengusaha toko obat yang dipimpin oleh ayah mertuanya. Mereka bertiga hidup penuh kebahagiaan, dan cinta kasih yang murni dari Song Goat akhirnya mendapat kemenangan dengan menghidupkan cinta kasih di hati Siang Ki. Kadang-kadang kalau teringat akan Kawe Ilan, Siang Ki suka menggeleng kepala sendiri dan baru sekarang terbuka matanya bahwa andai kata ia menjadi suami Kawe Ilan yang keras hati dan aneh wataknya, belum tentu ia akan sebahagia di samping Song Goat yang lemah lembut dan halus ini. Sumakyat tidak ada kabar ceritanya lagi, entah kemana perginya pemuda yang bernasib malang itu. Banyak orang yang suka mengenangkan keadaannya dan menaruh kasihan, akan tetapi juga khawatir kalau-kalau pemuda yang tidak waras otaknya dan memiliki kepandayan tinggi itu akan menimbulkan huru-hara di tempat lain. Kam Siang Kui dan Kam Siang Hui, dua orang putri mendiang Kam Busin, kini ikut bersama paman kakeknya, Kaubian Cingjin yang berdiam di puncak Pai Liang San. Dua orang gadis yang malang ini selalu berdua dan gelisah kalau teringat akan adik mereka, Kam Hon Ki. Kemanakah perginya Kam Hon Ki? Seperti kita ketahui, anak ini dibawa oleh kakek sakti setengah dewa Bu Kek Siang Su dalam keadaan terluka parah dan bagaimana nasib anak ini selanjutnya. Tunggu saja dengan sabar sampai pengarang cerita ini menyusun sebuah cerita baru yang hebat. Sampai di sini cerita mutiara hitam ini berakhir, dengan harapan pengarang semoga merupakan bacaan hiburan bermanfaat bagi para pembaca dan sampai jumpa di lain cerita. Salam Damai TAMAT